Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Berbahagia sekali rasanya di pagi hari ini melalui program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama kita berjumpa. Perkenalkanlah, saya Ibu Indra Suti, anggota berkat PKLU Jemaat GPIB Aman Sari Salatiga. Selamat pagi Bapak Ibu. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menucikan diriku. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan reman Tuhan, Marilah kita berdoa, mohon pertolongan dan bimbingan roh kutus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah kasih setia-Mu yang telah engkulipahkan kepada kami para kaum maju tusia. Sehingga pada saat ini, kau masih memperkenankan kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan reman-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami kebenaran reman-Mu yang menjadi suluh kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan kepada-Mu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan sungguh selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Maka Daud tinggal di padang gunung, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di kebunungan, di padang gunung Sif. Dan selama waktu itu, Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gunung Sif di Koresa, Maka bersiaplah Yunatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dan berkata kepadanya, Janganlah takut, Sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap Menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku, Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, Tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Sgebia Dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, Di Bukit Tahakila, Di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, Jika Tuhan ku raja berkenan datang, Silakan, Silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam pangan raja. Berkatalah Saul, Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, Karena kamu menunjukkan sarangmu kepadaku. Baiklah pergi, Carilah kepastian lagi. Berusahalah mengetahui di mana ia berada, Dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku, Bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, Dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, Maka aku akan meneliti dia, Di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif, Mendahuli Saul, Daud dan orang-orangnya ada di Padang Pulur Mahon, Di dataran di sebelah selatan Padang Belantara. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, Sesuai dengan Sabda Bina Umat dengan tema, Pemimpin yang menjadi sahabat. Sedangkan nas pemimpin kita adalah ayat 18, Yang bunyinya, Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, Tetapi Yonatan pulang ke rumah. Hubungan baik antara Daud dan Yonatan, Tetap terjaga dengan baik. Sekalipun Saul, Ayah Yonatan sangat membenci Daud. Yonatan hadir sebagai sahabat yang menguatkan Daud, Dalam situasi yang menakutkan, Bahkan kehadiran Yonatan mempertengung Keyakinan dan kepercayaan Daud kepada Allah. Yonatan sangat percaya rancangan hibat Allah Atas kehidupan Daud. Yonatan sangat mendukung Daud. Relasi sahabat Daud dan Yonatan terbangun Dan terikat dalam kasih Tuhan. Bagaimana dengan kita, Apakah arti kehadiran kita dalam kehidupan Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan bersama dengan yang lain. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Demikian juga dengan kehadiran kita Dalam sebuah komunitas. Sebuah persekutuan Sebab dalam pemahalan Iman Tuhan memiliki rencana dan rancangan atas kehidupan ini. Oleh karena itu, Menjadi sahabat yang memberikan dukungan penuh Yonatan memberikan semangat dan kekuatan kepada Daud. Yang luar biasa adalah Yonatan tidak memiliki perasaan iri. Aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Ayat 17 Padahal, Yonatan memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menjadi orang pertama. Ketiga, Keadilan kita menguatkan dan memperteguh orang lain untuk semakin percaya kepada Tuhan. Mengisi kehidupan dengan kasih Tuhan, Sehingga sikap dan karakter akan menjadi kekuatan, Bahkan berkat bagi yang lain, Supaya melalui keberadaan kita, Orang lain dapat merasakan kehadiran Tuhan. Orang lain dapat berjumpa dengan Tuhan. Siap melaksanakan berbagai aktivitas, Dan siap berjumpa dengan banyak orang untuk menjadi sahabat. Ia tahu kan membiarkan, Dan menimbulkan ku, Dan menimbulkan ku, Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembak yang berarti di sekelilingku, Roti hidup yang membuatku, Roti hidup yang membuatku penyak. Bapak-Ibu, 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 Seturut dengan firmanmu yang telah kami baca, Dan kami renungkan. Dengan pertolongan roh putusmu, Mampukanlah kami hadir di tengah-tengah sesama kami, Agar kami menjadi berkat bagi mereka, Sehingga saudara-saudara sesama kami, Menjadi semakin percaya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Untuk Dewan PKLU, Agar semua program-program yang telah ditetapkan, Engkau berkati, Sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Kiranya hamba-hambamu yang bertanggung jawab Atas program ini, Engkau berkati pula dengan roh hikmammu, Sehingga mereka berpelayanan semata-mata Untuk kemuliaanmu. Kepadamu Tuhan, Kami serahkan saudara-saudara kami Sesama PKLU, Tileh dan berkatilah kami, Kau melanjut usia. Bebaskanlah kami dari berbagai persoalan, Dan pergumulan, Jauhkanlah kami dari segala sakit-penyakit, Agar kami menjadi lansia yang mandiri, Dan terlebih bisa menjadi teladan bagi anak cucu kami, Dalam beriman kepadamu. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, Jauhkan dari perpecahan, Kebencian, Dan sikap-sikap anarkis. Tumbuh kembangkan suasana damai, Tenteram, Keamanan, Dan persatuan untuk bangsa Indonesia. Berikanlah roh hikmat kebijaksanaanmu, Kepada para pemimpin kami, Dari tingkat pusat sampai tingkat yang terbawa. Anggota TNI, Polri sebagai penjaga keamanan negara, Dan pekaya masyarakat. Agar mereka semua menjalankan tugas dan fungsinya, Menghadirkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru selamat kami berdoa. Amin. Demikian program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pagi hari ini, Telah kita laksanakan. Salam dari kami PKLU Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga, Tuhan memberkati. Selamat menikmati.